Soal nomor satu Untuk menghindari penilaian yang subjektif Dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didi Maka dalam penilaian ranah psikomotor guru menggunakan Kalau psikomotor berarti praktik ya Bapak Ibu ya Kan penilaian kan ada tiga kan Afektif, psikomotorik, dan kognitif Opsi jawabannya A. Soal pilihan ganda Ini kurang tepat Bapak Ibu ya Kalau untuk psikomotor B. Soal jawaban singkat Ini juga kurang tepat C. Soal urayan objektif Kurang tepat D. Kriteria Bisa Ini Bapak Ibu Kemudian E. Test performance Nah Di antara kedua opsi jawaban ini Yang paling tepat Untuk penilaian psikomotor Itu adalah E. Test performance Lanjut ke soal nomor 2 Dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar Harus memperhatikan A. Substansi konstruksi dan bahasa B. Substansi konstruksi validitas dan skor C. Substansi konstruksi dan skor D. Substansi validitas bahasa reliabilitas E. Substansi konstruksi Nah disini dalam mengembangkan instrumen Ya Bapak Ibu Apa yang harus kita perhatikan Nah instrumennya itu adalah Instumer penilaian dan evaluasi proses serta hasil belajar Jadi Yang harus diperhatikan dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar itu adalah Substansi konstruksi dan bahasa Kita ke soal berikutnya Soal nomor 3 Penilaian proses secara berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan A. Memberikan penilaian terhadap aktivitas, tahap kemajuan dan hasil kerja siswa dari proses belajar di kelas maupun di luar kelas B. Memberikan pre-test maupun post-test secara tertulis setiap kali proses pembelajaran Nah ini bisa nih Bapak Ibu bisa jadi nih Berarti ini kita delete aja ini C. Mengadakan ulangan harian rutin secara terjadwal Kurang tepat D. Mengadakan ulangan harian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada siswa Apalagi ini tidak tepat sekali nih Bapak Ibu E. Mengadakan ulangan tengah semester dan akhir semester Ini kurang tepat Menurut saya yang tepat itu adalah B Bapak Ibu Karena disini ada bahasa berkesinambungan Berarti ini kita di awal pembelajaran kita memberikan pre-test Di akhir pembelajaran kita memberikan post-test Secara tertulis setiap kali proses pembelajaran Itu adalah penilaian yang prosesnya itu secara berkesinambungan Oke Lanjut ke soal berikutnya soal nomor 4 Kriteria keberhasilan Belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM Sudah tidak asing lagi bagi kita ya Bapak Ibu Nah KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan Untuk menentukan KKM Diperlukan faktor-faktor Nah ini saya rasa ini juga cukup mudah ya Untuk Bapak Ibu jawab ini saya sekedar mengingatkan kembali Agar kita tetap ingat apa saja faktor-faktor yang diperlukan untuk menentukan KKM A. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru B. Kemampuan guru, sarana, prasarana, dan inteks siswa C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan inteks siswa D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar, dan inteks siswa E. Kemampuan guru, inteks siswa, dan sarana, prasarana Nah Jawabannya itu adalah C B. Jadi untuk menentukan KKM itu faktor-faktor yang kita butuhkan itu adalah Kompleksitas indikator, daya dukung, dan inteks siswa Oke Lanjut ke soal berikutnya nomor 5 Oke Kriteria ketuntasan minimal atau KKM Merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh sekolah Pada prinsipnya merupakan A. Nilai batas ambang kompetensi B. Nilai minimal yang dicapai peserta didik C. Nilai maksimal yang dicapai peserta didik Wah ini tidak ini, ya betul Ya Bapak Ibu ya, karena disini kan ada minimal Ini maksimal berarti ini bukan ini Ini kita coret aja ya D. Nilai batas ambang kelulusan ujian sekolah E. Nilai batas minimal yang dicapai Oke, kita kembali lagi Disini KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh sekolah Nah, pada prinsipnya KKM itu merupakan apa? Nah, kayak gitu Bapak Ibu ya Nah, jawabannya itu adalah A. Nilai batas ambang kompetensi Oke Lanjut ke soal nomor 6 Ini mohon maaf Bapak Ibu dari tadi ayam berkoko-koko di dekat saya ini Kebetulan rumah saya itu di pinggiran kampung Jadi, mohon maaf ya Bapak Ibu Setiap pagi ini saya mendengarkan suara tersebut Kayak gitu Oke, kita lanjutkan lagi kembali Tidak usah dihiraukan Soal nomor 6 Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi Merupakan Nah, A. Tujuan pembelajaran B. Prinsip pembelajaran Eh, sorry A. Tujuan penilaian B. Prinsip penilaian C. Fungsi penilaian D. Hasil penilaian E. Pengertian penilaian Nah, Bapak Ibu Di dalam U.P. PPG Ini 5 komponen ini harus kita pahami ya Bapak Ibu Tujuan penilaian itu apa Prinsip penilaian itu apa Fungsi penilaian itu apa Hasil penilaian itu apa Pengertian penilaian itu apa Ini kadang menurut kita soal-soal yang mudah Tetapi keluar di U.P. seperti itu Nah, sesuai pengalaman yang sudah-sudah Kayak gitu Jadi, mengambarkan sejauh mana seseorang peserta didik itu telah menguasai suatu kompetensi Itu merupakan fungsi penilaian Lanjut ke soal nomor 7 Nah, soalnya hampir sama ya dengan sebelumnya Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap Kompetensi dalam sikap Pengetahuan dan keterampilan Yang sudah dan belum dikuasai seseorang atau sekelompok peserta didik Untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan Merupakan Nah, A. Tujuan penilaian B. Prinsip penilaian C. Fungsi penilaian D. Hasil penilaian E. Pengertian penilaian Yang jelas ini bukan termasuk ke dalam Apa tadi? Jawaban yang nomor 6 Seperti itu Nah, jawabannya itu adalah A. Tujuan penilaian Jadi, tujuan penilaian itu adalah Untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap Pengetahuan dan keterampilan Yang sudah dan belum dikuasai oleh seseorang Ataupun sekelompok peserta didik Untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial Dan program pengayaan Itu adalah tujuan penilaian Lanjut ke soal nomor 8 Penilaian yang didasarkan pada data Yang mencerminkan kemampuan yang diukur Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil B. Objektif C. Valit D. Sistematis E. Transparan Nah, ini kan didasarkan pada data Berarti, kalau data Data itu sudah pasti benar Kayak gitu Nah, jadi Jawabannya itu adalah C. Valit Oke Karena kemampuan yang mencerminkan kemampuan yang diukur Oke, berarti itu valid Bapak Ibu Oke, lanjut ke soal nomor 9 Ini hampir sama pertanyaannya Hanya jawabannya saja yang berbeda ya Penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan Baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil B. Objektif C. Valit Yang jelas jawabannya bukan ini ya Bapak Ibu Nah, D. Akuntabel E. Transparan Nah, kembali lagi Yang dapat dipertanggungjawabkan Nah Jadi penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah D. Akuntabel Bapak Ibu Oke, lanjut ke soal nomor 10 Penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap Dengan mengikuti langkah-langkah yang bagus Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil B. Objektif C. Valit D. Akuntabel E. Sistematis Nah, ini mudah ya Dijawab Bapak Ibu Berencana, bertahap Nah, kemudian kita ikuti langkah-langkah yang bagus Jawabannya yang mana Bapak Ibu Jawabannya itu adalah E. Sistematis Karena yang dikatakan penilaian sistematis itu Yang ada rencananya Atau kita rencanakan penilaiannya Kemudian ada tahapan-tahapan dalam kita melakukan penilaian tersebut Kemudian ada langkah-langkah yang bagus yang sudah ditentukan Yang akan kita lakukan, jalankan dalam penilaian seperti itu Oke, terima kasih Semoga bermanfaat Apabila ada penjelasan saya yang kurang tepat Saya mohon maaf Semoga bisa mendapatkan nilai terbaik dalam UP dan lulus UP tahun ini Dan, di akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa